hai 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 komplit dah tuh lampu cek engine nya mati ya tuh Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Papi Gembar Auto khusus perbaikan mesin dan otomotif nah di video kali ini Papi sedang memperbaiki untuk unit strada triton ya ini untuk tahunnya belum jelas teman-teman jadi dikeluhan mobil ini ini mobilnya memang mobil lelangan ya jadi untuk unit ini untuk bagian mesinnya sebagian itu tidak ada nah termasuk di bagian SCU injektor kemudian dexel dan lain-lain pokoknya mesin ini mesin rakitan ulang ya Nah setelah dirakit untuk mobilnya kemudian dihidupkan itu hidupnya cuma sekali ya atau sebentar jadi setelah hidup kemudian dia mati ya temen-temen ya Nah setelah diterusuri untuk bagian injektor itu bagian nomor satu itu macet ya nomor dua macet nomor tiga macet dan nomor tiganya hanya menyemprotkan sedikit bahan bakar Nah itu yang mengakibatkan mobil itu hidupnya sebentar Hai kemudian untuk bagian pressure target dan presurnya itu eh normal ya temen-temen ya dibilang normal ya normal karena untuk bagian tekanan kompresi dari solar itu tidak ada yang bocor Nah sekarang kita akan coba eh registrasi untuk penggantian injektor dan ECU atau kotak hitamnya ya lor ya nah disini kita akan daftarkan untuk angka-angka yang berada di kepala injektor ini injektor nomor satu dua dan tiga dan empat itu harus kita daftarkan di ECU melalui eh mut3 atau scanner ya ini khususnya scanner khusus dealer ya jadi untuk scanner-scanner biasa ini tidak bisa nah tujuan dari pendaftaran ini dengan ECU itu supaya semprotan dari bahan bakar dan cara kerja injektornya itu berdasarkan perintah dari sensor-sensor yang berada di mobil common rail ya jadi istilahnya untuk penyemprotannya itu selaras dengan perintah-perintah di sensor-sensor yang berada di sistem common rail Nah jadi untuk pendaftarannya kita harus daftarkan semua angka-angka itu di bagian pendaftarannya nah setelah terdaftar kita centang ya dan apabila sudah komplit itu untuk pendaftarannya sudah berhasil Alhamdulillah untuk pendaftarannya sudah berhasil ya temen-temen ya kemudian setelah ini baru kita lakukan untuk learning nah setelah ganti injektor dan ECU wajibnya kita lakukan learning supaya untuk cara kerja semua sensor dan injektor itu kembali standar seperti semula ya dan untuk menghilangkan juga kedipan di bagian cek engine Oke temen-temen tuh kemasangan aki sudah siap ya tinggal kita hidupkan Oke kita coba hidupkan nih sudah hidup ya mobilnya cek ngajin cek ngajin cek nyala nanti dipanaskan dulu ya nanti dipanaskan setelah itu baru kita learning biar engine cek yang ngedipnya mati lor temperatur masih 36 tinggal ada thermostatnya enggak kalau ada thermostatnya bisa di learning kalau nggak ada nggak bisa di learning kalau nggak jago harus turun ya inisialisasi ini saya deh mana ini 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 nah subscribe dia nge-learning sendiri mulai nge-learning sendiri face face oh, learning sendiri dia kita learning temperatur 82 yuk harap gas cewek gak sih tau iya 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 iya